ini beneran tak ruyah gak sih? mewek ini ya nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat guru bukan gokil semuanya sehat ya untuk hari ini ya nah sobat semua ini ada kabar menarik nih ya yakni butar ruyah ini sedang dijemput oleh polisi memang sih masih simpang siur benar dan tidaknya namun di sebuah video di media sosial orang perempuan yang mirip ibu tar ruyah itu sedang dibawa atau dijemput oleh pak polisi namun yang menarik para netizen ini justru malah mempersilahkan untuk cepat diproses untuk masuk penjara nah benarkah kabar tersebut? langsung saja ya kita review videonya berikut ini ya Jokowi itu apa sih? eh Jokowi itu apa? ya Allah dia itu seperti boneka kolek ditatak ke sini sebelum ditangkap pak polisi seperti ini sebenarnya eh Jonya lebih pinter anak saya loh bicaranya itu ya bicaranya itu ya wah wah masa 1 ditambah 1 berapa? dia bilang 11 1 ditambah 1 otaknya dimana? otaknya dimana? goblok kalian tolok kalian ngaku profesor masa 1 ditambah 1 kok 11 goblok apa enggak? tolok apa enggak? ya sekarang kok enggak ditutupin loh nangis ya menyesal ya minta tolong dong sama abah temenan tahu orang ini beritanya Cah sampai nangis-nangis loh mak ku tarwe ya ada jabang bayi komentarnya loh malah malah itu alhamdulillah loh kalau ada masaknya belas loh Cah kalau mak tarwe ya ini mas jabang bayi ngopin berat loh dulu sempat ketemu foto banget malah alhamdulillah komentarnya para medis ini yang ini terus piye sesok demonya gak ya malah wadam no uwayem orang yang pakar demo apa yang jajabang bayi jajabang bayi anggel anggel netizen yang ngono pisang malah podos sawan yang tidak umum roh maku tarwe kui dipanggil polisi yang maku tarwe yang mesak nih loh Cah nangis orang sempat belas pas keluar keluar jokowi itu apa jokowi itu apa ngono wui loh saya malian nangis sedapang bayi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin kepada bapak teman saya dan para media saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilangan saya kepada bapak sudah wkp pasal dicekal polisi yoh hmm tangguk wkp ojo sembarangan ngecis presiden yoh tangguk ke depannya orang pak jokowi tak yih kabeh presiden ojo sembarangan diino hmm presiden wil lambang negara ada undang-undang yang mengatur bahwa lambang negara itu tidak boleh direndahkan dilecehkan yato hmm ini mak tarwiyah kan gue pelajaran demo ya demo gitu loh rasanya wwewewewewewe wih ini mak tarwiyah wih pakar pakar temenan aku ngepen loh ngepen loh aku pen beratmu maknanya tuh jepeng kayak yang sadar ya mak sadar hmm tak dongak-dongak moga-moga prosesnya berjalan dengan lancar segera dimasukkan aset sepuran mak sepurannya kilap-kilap keceplosat lambele iya ini lagi untuk merontokkan jokowi dan klori klori orang sekelintir gitu aja ini saya sudah dimiliki dari jakarta pak mutrik mbak jokowi bukan raya jokowi termasuk kribra dan keseorang juga harus ditanggap dan diadil satu hal yang harus anda ketahui anda harus punya satu keberanian melawan ketiga hadilan karena musuh umat manusia tuh ketiga keadilan bukan kurisi bukan negara tapi ketiga hadilan siapapun yang mencepahkan ketiga hadilan termasuk jokowi harus ditanggap dan diadil 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 kalau aparat diadil diadil rakyat yang harus mengadil diadil 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 untuk menjelekkan pemimpin apa sih kayak gitu terus nyatanya gak berhasil loh dari dulu sampai sekarang teriak-teriak seperti itu untuk memakzulkan Pak Jokowi gitu loh masih banyak rakyat yang mencintai Pak Jokowi apalagi itu hanya segelintir saja kekek kita belajar dari Ibu Tarwiyah ketika seenaknya sendiri asal kuar-kuar asal njeplak menjelek-njelekkan presiden menghina presiden lah akibatnya ya seperti itu memang sih Pak Jokowi gak memperdulikan hal itu mau dikatain apa aja Pak Jokowi gak peduli nah tapi kan rakyat yang menyukai Pak Jokowi kan banyak gitu loh ketika Pak Jokowi diam rakyatnya bergerak gak terima akan hal tersebut dilaporkanlah ke polisi ketika dijipduk polisi nangis-nangis minta maaf artinya apa perbuatan tersebut kan salah orang dia minta maaf berarti salah perbuatan tersebut gitu loh gak usah presiden lah ngomong sesama manusia saja dengan kata-kata seperti itu juga gak boleh kok apa ini sama kepala negara sekelas kepala negara dihina-hina seperti itu mikir harusnya mikir anda ini sudah tua sudah sepuh lah kok berbicaranya kotor seperti itu giliran diciduk sama Pak Polisi dimintai Pak Keterangan mewek nangis-nangis nanti yang dituduh Pak Jokowi lagi semenemena sama rakyat itu kan karena ulah anda sendiri seperti itu kalau mulutnya gak kotor gak menghina presiden ya gak gak bakalan dikayak hindukan gitu loh jadi intinya adalah ngomong yang hati-hati gitu loh mulutmu harimaumu salam waras dari kami warga desa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati